Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang menghaesah selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul, Filu. Lantas bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ini dia alur ceritanya. Salah satu gembang mafia yang bekerja sebagai penyelundup senjata sudah lama menjadi incaran pihak kepolisian. Gembang ini bernama Raka. Raka adalah DPO yang paling ingin ditangkap oleh pihak kepolisian hidup-hidup. Hal itu dilakukan untuk membongkar seluruh sindikat penyelundupan senjata yang bekerja sama dengan Raka. Seorang polisi bernama Joseph ditugaskan untuk menangkap Raka. Di suatu pasar terlihat sekelompok pleman yang memang sering berbuat onar di sana. Aksi mereka itu sudah meresahkan warga sejak lama tentunya. Dan tidak ada satupun warga yang berani melawan mereka selama ini. Namun ketidakberdayaan warga hanya cukup sampai di sini. Kini seorang pemuda bernama Pugal datang menghajar para preman itu. Pugal sangat menikmati pertarungan itu karena menurutnya bertarung melawan penjahat adalah hobi yang sangat menyenangkan. Banyak warga yang mengidolakan Tunggal karena selalu membantu warga dan mengusir para preman-preman di sana. Beberapa hari kemudian Joseph menghubungi Pugal untuk membantu dirinya dalam menangkap Raka. Raka diketahui akan segera tiba di pelabuhan. Joseph meminta Pugal untuk menyamar sebagai orang yang akan menyelamatkan Raka. Rencana ini hanya diketahui oleh Pugal dan Joseph. Pihak kepolisian sama sekali tidak mengetahui bahwa Pugal akan berada di pihak mereka. Kini kepolisian bergerak mengepung dan ingin menyergap Raka. Pugal yang tahu bahwa Raka sudah berkecimpung di dunia mafia sejak lama pasti tidaklah mudah untuk menangkap Raka. Oleh karena itulah Pugal memainkan sebuah sandiwara untuk menjebak Raka. Pugal akan muncul sebagai hero penyelamat hidupnya Raka. Pugal membawa Raka untuk masuk ke dalam sebuah kontainer dan ternyata di dalam kontainer itu terdapat sebuah jet ski yang sudah disiapkan Pugal untuk melarikan diri. Kepolisian mengejar dan menembaki Pugal. Namun Pugal yang gesit berhasil meloloskan diri dari kejaran mereka. Raka yang sedang kelelahan kemudian berselisih dengan Pugal. Pugal berhasil membuat Raka pingsan. Pugal lalu menghubungi Joseph untuk menyampaikan laporannya dan menyerahkan Raka kepadanya. Kini Joseph berhasil mendapatkan Raka. Beberapa hari kemudian, di sebuah kota bernama Fayalur, Pugal akan kembali menjalankan sebuah misi untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Pugal lalu memberhentikan seorang warga sipil yang sedang melintas dengan kereta kudanya. Warga sipil itu bernama Mada. Pugal meminta izin agar Mada mau mengantarkan dirinya hingga ke suatu tempat. Namun tak lama kemudian, kendaraan mereka malah nyungsep ke sawah. Mada dan Pugal pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Di seberang sisi sungai ternyata terdapat beberapa gadis yang sedang mandi di sana. Pugal melihat seorang gadis cantik yang mendebarkan hatinya. Gadis itu bernama Janafi. Pugal yang kesemsem dengan kecantikan Janafi kemudian berpura-pura tenggelam di sungai tersebut. Janafi dan teman-temannya lalu menolong Pugal dengan membawanya ke pinggir sungai. Janafi ingin memberikan nafas buatan untuk Pugal. Tapi tak berserang lama, Janafi kemudian sadar ternyata Pugal sedang berpura-pura alias sedang berakting. Janafi merasa jengkel, mereka semua lalu membubarkan diri. Pugal kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia akan bertemu dengan informan Joseph untuk mengatur tempat tinggalnya di sini. Sampainya di sana, Pugal bertemu dengan Janafi. Ternyata Pugal dan Janafi tinggal di kediaman yang sama. Janafi yang masih jengkel dengan Pugal seringkali menjahili Pugal dengan membuat beberapa jebakan. Namun semua jebakan itu justru menjadi senjata makan tuan. Jebakan itu membuat Janafi dan Pugal jadi sering bertemu dan bertatap muka. Kini, rasa cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Mereka secara kebetulan juga akan menghadiri sebuah acara pesta pernikahan. Ternyata acara pernikahan itu adalah acara teman Janafi. Pesta pernikahan kini telah dimulai. Semua orang yang ada di sana hadir merayakan pesta dengan penuh suka, cita, dan canda tawa. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sekelompok premen datang ke pesta dan ingin membawa pengantin wanita kabur. Janafi yang tak ingin temannya diculik meminta Pugal untuk melakukan sesuatu. Pugal tanpa basa-basi langsung menghabisi mereka semua. Mengetahui sang pengantin wanita telah selamat, keluarganya sangat berterima kasih kepada Pugal. Kini Janafi akan kembali ke Cinae. Pugal yang tak ingin kehilangan Janafi pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Cinae menyusul Janafi. Mereka bertemu dan saling menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan Janafi sudah tak malu lagi untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Pugal. Janafi menunjukkan kecengguruannya saat Pugal mengatakan bahwa dirinya dijodohkan dengan seorang wanita lain pilihan keluarganya. Mengetahui bahwa Janafi ini sudah benar-benar mencintainya, Pugal lalu mengirimkan email kepada Joseph tentang misi selanjutnya. Ternyata membuat Janafi jatuh cinta kepada Pugal adalah strategi mereka berdua. Hal itu semata-mata dilakukan untuk mendapatkan guruan yang lebih besar. Suatu hari Pugal bertemu dengan Janafi. Pugal mengatakan keseriusannya untuk meminang Janafi. Janafi yang senang mendengarkan hal itu kemudian lalu mengatakan bahwa kita harus mendapatkan restu ayah terlebih dahulu. Janafi lalu menelpon ayah dan menceritakan tentang Pugal dan keseriusannya. Ayahnya yang mendengar cerita putrinya itu meminta agar mereka berdua pergi menemunya di Munich. Jerman Usut-menyausut, ayah Janafi yang bernama Jideh ternyata adalah seorang bisnismen kaya raya yang bergerak sebagai mafia penyelundup senjata. Singkat cerita, Jideh kini pergi untuk menelui rekan bisnisnya yang bernama San. San datang bersama anak buah dan saudara-saudaranya. San lalu mengatakan bahwa dirinya mendengar kabar bahwa Raka telah dihabisi oleh pihak kepolisian. Apakah kau tahu siapa yang membunuhnya? Semoga pelakunya bukan salah satu di antara kita. Ujar San. Jadi yang mendengarkan hal itu merasa tersinggung dengan perkataan San. San secara tersirat menuduh Jideh sebagai pelaku pembunuhan. Ketegangan terjadi di antara mereka berdua namun San kembali menjelaskan bahwa Posisi kita, bisnis kita akan terancam jika Raka membuka mulut kepada pihak kepolisian. Mereka berdua lalu sepakat untuk meningkatkan kembali hubungan bisnis mereka. Singkat cerita, Pugal dan Janafi bertemu dengan Jideh. Itulah saat pertama kali Pugal bertemu dengan mafia penyelundupan senjata yang selama ini selalu dicari oleh pihak kepolisian. Mereka berdua saling berbincang satu sama lain. Jideh lalu bertanya kepada Pugal, Kau tahu bahwa aku adalah seorang bisnismen yang kaya raya? Aku tidak terlalu membutuhkan uang. Lantas, apakah alasan agar aku mau memberikan putriku kepadamu? Siapa dirimu dan mengapa aku harus menerimamu sebagai mantuku? Pugal lalu menjawab pertanyaan Jideh. Aku lulusan MIB Oxford University dan bekerja di IIT Cakraput. Saya adalah pembunuh profesional yang menghabisi raka teman Anda. Sedangkan Anda adalah penyelundup senjata sekaligus temannya raka. Aku datang dengan penuh rasa hormat memperkenalkan diri sebagai calon mantumu, bukan sebagai dewa. Lantas, apakah Anda masih ragu akan kualitasku? Pujar Pugal. Jideh terkejut setelah mengetahui fakta tersebut. Jideh lalu meminta Pugal untuk mengatakan siapa orang yang membayarnya untuk menghabisi raka. Namun Pugal membantah. Dirinya membunuh seseorang bukan demi uang, melainkan demi sebuah keadilan. Jideh terkesima dengan idealisme dan keberanian Pugal. Jideh meminta Pugal untuk bekerja di bawah naungannya dan melaksanakan sebuah misi untuk menghabisi San. Pugal menghubungi Joseph untuk melaporkan tentang apa yang diperintahkan Jideh dan langkah apa selanjutnya yang harus Pugal kerjakan. Joseph lalu menyuruh Pugal untuk pergi ke Hotel Chinaget. Di sana Pugal akan menemukan jawaban di mana lokasi San tersembunyi. Pugal lalu pergi ke Hotel itu. Sesampainya di sana Pugal bertemu dengan anak buah San. Tanpa banyak basa-basi lagi Pugal langsung menghajar mereka semua. Pugal menghajar saudara-saudara San beserta anak buahnya hingga tak berdaya. Namun Pugal tak menemukan San di sana. San yang mengetahui bahwa markasnya telah diobrak abrik tentu saja ngurka dan tak terima. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mencari dan menemukan siapa itu Pugal. Anak buah San berhasil menerobos masuk ke dalam rumah Pugal namun mereka tak menemukan Pugal di sana. Rumah itu sudah kosong. Mereka mencoba kemudian melacak keberadaan Pugal melalui nomor telepon rumahnya. Riwayat panggilan itu menuju mengarah ke sebuah bandara. Mereka menduga bahwa San pasti sedang ke bandara untuk menemui orang itu. San kemudian meminta anak buahnya untuk menyusul Pugal ke bandara. Usut punya usut ternyata San sedang menjemput ibunya yang ada di bandara. Anak buah San terus berusaha untuk segera menghabisi Pugal. Mereka semua terus menerus membidik kepala San. Namun kesempatan untuk menembaknya tak kunjung datang. Selalu saja terhalang dengan ramainya orang yang ada di sana. Mereka terus bersabar dan menunggu. Kini kesempatan itu telah datang. Anak buah San ingin menekan pelatuk senjatanya. Namun San tiba-tiba menggagalkan upaya tembakan itu. San terkejut setelah melihat bahwa ibunya Pugal ternyata adalah mantan istrinya sendiri. San lalu mengikuti mereka dan mendatangi rumahnya. San berniat untuk rujuk kembali dengan sang istri tercinta. Namun San mantan istri tetap menolaknya. Dia tak mau menjadi istri seorang pengkhianat yang sekaligus menjadi gembong penyelundup senjata. Mantan istrinya San mengusir untuk segera pergi. Namun San mengatakan bahwa dia ingin menemui anaknya. Masa lalu San dengan istrinya kini terungkap. Ternyata dulunya San adalah seorang tentara yang membela negaranya. Namun karena gaji tentara yang begitu kecil dia akhirnya memutuskan untuk menjadi pengkhianat negara. San menghalalkan segala cara agar bisa menjadi orang yang kaya raya. Dia mulai menyelundupkan senjata demi mendapatkan uang yang banyak. Istrinya yang tak hamil dan mengetahui fakta itu tak sudi menerimanya. San istri lebih memutuskan untuk bercerai dan menjadi seorang janda daripada harus hidup bersama San. Istri San mengusir San dari rumah. San yang marah dan tak terima lalu menampar istrinya itu hingga tersungkur. Walaupun istri San belum bisa menerima kembali siapa si San. Namun Pugal mau menerimanya sebagai seorang ayah. San yang terharu mendengar pernyataan itu. Kemudian memeluk Pugal San anak tercinta. Kesokan harinya untuk menyambut kabar gendira itu. San lalu menggelar sebuah pesta di rumahnya. Dia mengundang seolah rekan bisnisnya untuk hadir termasuk juga GD. GD terkejut mengetahui fakta bahwa Pugal ternyata adalah anaknya San. Di tengah acara pesta itu San mengajak Pugal untuk naik ke jet pribadinya secara sembunyi-sembunyi. Ternyata San akan menunjukkan Pugal tentang markas rahasianya. Di markas itu telah tersembunyi sebuah CD Blu-ray yang berisi segala informasi tentang GD. CD Blu-ray itu adalah kunci bagi kita untuk bisa mengalahkan GD. Namun GD juga memiliki CD Blu-ray yang berisi semua informasi mengenai diriku, pujar San. Oleh karena itu San meminta jika Pugal nanti menikahi Janafi, Pugal harus bisa menghabisi GD dan merebut CD Blu-raynya. Dengan kedua CD Blu-ray itu kita akan menjadi raja tunggal bisnis di sini. Setelah menjelaskan itu, kini Pugal dan San kembali lagi ke pesta dengan mengenakan jet pribadinya. Di tengah penerbangan, Pugal secara tiba-tiba menyerang San. San terkejut karena anaknya malah ingin menghabisi dirinya. Pugal kembali menjalankan triknya dengan menjatuhkan kacamata milik GD. Mereka berdua terus-menerus berkelahi di dalam pesawat yang masih mengudara. San berkali-kali berhasil menyelidikan Pugal namun Pugal terus melawannya. Hingga pada akhirnya San berhasil menjatuhkan Pugal dari pesawat itu. Berkelahian Pugal dan San membuat pesawat kehilangan gendali hingga pada akhirnya pesawat itu membentur tebing yang ada di depannya. Pesawat itu meledak dan San tewas di tempat. Sementara Pugal berhasil menyelamatkan diri dengan parasut yang sebelumnya sudah disiapkan. Beberapa waktu kemudian saudara dan anak buah San berhasil menemukan bangkai pesawat San. Mereka menangis karena telah kehilangan San. Lama kemudian Pugal datang ke lokasi. Pugal berkura-kura menangisi kepergian ayahnya. Tangisan air mata buaya yang berhasil mengelabui semua orang yang ada di sana. Pugal lalu mencari kacamata GD di reruntuhan puik-puing. Pugal berhasil menemukan dan menunjukkan kepada mereka semua ini adalah kacamata GD. GD pasti telah membunuh ayahku, ujar Pugal. Mereka semua yang mendengar hal itu kemudian marah dan berniat balas dendam untuk menghabisinya. Namun Pugal meminta mereka untuk bersabar. GD bukanlah orang sembarangan. Untuk bisa membunuhnya kita perlu sebuah rencana yang matang. Pugal kini kembali menjalankan permainannya. Pugal pergi untuk menemui GD. Sesamanya di sana GD langsung menyambut Pugal dengan rasa bahagia. GD menyampaikan ucapan terima kasih karena Pugal telah menghabisi San yang merupakan sainganku sekaligus ayahmu sendiri. Pugal lalu mengatakan kepada GD bahwa San bukanlah ayah kandungku. GD terkejut mendengar hal itu. Tak lama kemudian Pugal menyerahkan kode rahasia yang mengunci berangkas di markas rahasia San. GD kini menjadi sangat bahagia. Di tengah kebahagiaan itu GD menanyakan kepada Pugal. Apa yang akan kau lakukan setelah itu? Kau tunggu dan lihat saja aksiku nanti. Ujar Pugal. GD ternyata merekam pembicaraannya dengan Pugal secara diam-diam. Untuk mengadu domba mereka berdua. GD lalu mengirimkan kepada saudara dan anak buasan. Anak buasan yang telah melihat isi rekaman itu tentu saja menjadi murka. Mereka tak menyangka ternyata selama ini mereka telah dibohongi oleh Pugal. Mereka lalu menyusun rencana untuk menghabisi Pugal. Di dalam perjalanan anak buasan meminta Pugal untuk keluar terlebih dahulu dari dalam mobil. Pugal yang mendengar itu mulai merasa curiga. Pasti ada yang tidak beres di sini. Dan benar saja tak butuh waktu lama anak buasan segera berdiri mengepung Pugal. Mereka berkata bahwa kami telah mengetahui hubunganmu dengan GD. GD telah mengirimkan rekaman pembicaraan kalian. Kau bukan anaknya San. Siapa dirimu? Mengapa kau tega menghabisi San? Namun Pugal sama sekali tak menjawab pertanyaan mereka. Mereka semua lalu menyerang Pugal. Namun bom meledak di waktu yang tepat. Mobil mereka hangus terbakar dan mereka semua tewas binasa. Pugal telah merencanakan semua ini. Dia sudah mengasang bom di mobil mereka semua. Dan meledakan tepat sebelum mereka menyerang. Kini Pugal berjalan untuk menghampiri GD. GD terkejut melihat Pugal yang masih hidup. Pugal mengancam GD. Aku telah membantu untuk menghancurkan semua tentang San. Dirinya, bisnisnya, anak buahnya. Semua berhasil kuhancurkan. Namun mengapa kau justru mengkhianatiku? Kau dua langkah mendahuluhiku. GD yang mendengar hal itu tak mampu berkata apa-apa. GD sangat ketakutan. Setelah drama itu selesai, Pugal berhasil mengambil Sidi Blure yang ada di tempat GD. Lalu mengirim Sidi itu kepada kepolisian India. Sidi itu berada di tangan Joseph. Joseph perlu menunjukkan Sidi itu kepada Raka yang sedang diintrogasi. Saat Joseph dalam keadaan lengah, Raka berhasil melepaskan diri dan memukul Joseph hingga pingsan. Raka lalu menghubungi GD melalui ponsel Joseph. Raka mengabarkan bahwa dia masih hidup. Di lain sisi, Pugal yang tengah tidur digerebek oleh anak buah GD. Mereka berhasil menyeret Pugal ke hadapan GD. Pugal langsung ditodong pistol oleh GD. GD dan antek-anteknya mengira bahwa Sidi itu masih ada di tangan Pugal. Namun Pugal menegaskan bahwa Sidi itu telah dikirimkan ke kepolisian India. Jika kau menginginkannya, maka nikahkan aku dengan Janavi, ujar Pugal. Namun GD justru menolaknya. Pugal juga mengatakan kepada GD bahwa dirinya telah banyak membantu GD. Dia berhasil memunuh sana untuk GD. Tak disangka obrolan itu sampai ke telinga Janavi yang sedang ada di lain ruangan. Janavi lalu pergi untuk menemui mantan istri San. Janavi menjelaskan bahwa San telah dibunuh oleh Pugal dan Pugal bukanlah anak kandungnya. Istri Janavi lalu mengiakan pernyataan Janavi. Pugal memang bukan anak kandungku. Aku yang sedang hamil waktu itu mengalami keguguran setelah San mendorongku. Aku segera membiarkan Pugal untuk membunuh San. Hal itu semata-mata agar Pugal bisa membalaskan dendamnya kepada San. San bukanlah suamiku. Dia adalah seorang pengkhianat. Mantan istri San lalu menceritakan tentang kebenaran dan masalah Pugal. Dahulu ayah Pugal yang bernama Saravanan adalah seorang pelajunit sejati yang melindungi negaranya. Banyak operasi dan misi yang berhasil diselesaikannya. Suatu hari Saravanan diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus tentang menghilangnya senjata para tentara. Saravanan lalu memulai operasinya. Dia menyergap komplotan-komplotan yang mencuri senjata itu. Saravanan berhasil menumpas dan mengalahkan mereka semua. Namun secara tiba-tiba, Saravanan diserang oleh beberapa orang dari belakang yang ternyata rekan-rekannya sendiri. Saravanan dihabisi oleh GD Muda, San Muda, dan Raka Muda. Mereka menghabisi Saravanan dengan kejam. Mereka bertiga kemudian menyampaikan laporan palsu kepada atasannya. Mereka mengatakan bahwa sejatinya Saravanan lah yang mengambil senjata-senjata itu dan mereka berhasil membunuh Saravanan. Atasan mereka mempercaya cerita itu dan kini dicap sebagai pengkhianat negara. Di lain sisi, terlihat Saravanan yang hendak dimakamkan dengan prosesi militer. Namun mereka bersaksi bahwa Saravanan adalah seorang pengkhianat negara. Hal itu menyebabkan gelar Saravanan dicopot dengan tidak hormat. Dan pihak militer secara resmi tidak lagi bertanggung jawab untuk mengurusi pemakaman Saravanan. Bahkan, warga sekitar yang termakan hoax dari GD justru membawa jasad Saravanan untuk dibuang ke sebuah jurang pasir. Istri Saravanan dan Pugal Kecil berusaha untuk menyelamatkan jasad Saravanan. Mereka perlahan-lahan membuang pasir yang mengubur Saravanan. Namun badai pasir tiba-tiba muncun badai itu membuat jasad Saravanan terbawa angin dan tenggelam bersama timbunan pasir. Istri Saravanan dan Pugal Kecil menangis histeris melihat kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, GD kembali melakukan aksi kejamnya. GD mentatokening istri Saravanan dengan tulisan pengkhianat. Kini ibunya Pugal dan Pugal Kecil dikucilkan dan hidup menderita di desa itu. Ibu Pugal yang tak ingin anaknya ikut diperlakukan muruk kemudian menyerahkan Pugal Kecil ke sahabatnya yang ternyata adalah mantan istri San. Kini Janapi yang mengetahui hal itu mulai merasa khawatir terhadap Pugal. Tak lama kemudian Pugal dan GD sudah sampai ke India. GD datang untuk menukarkan kaset CD itu dengan nyawa Joseph. Joseph yang mendongakan pistolnya kepada Raka, sedangkan Raka mengancam Joseph dengan pisau di lehernya. Pugal yang melihat hal itu langsung menggaskan mobilnya untuk menabrak Raka. Raka tewas di tempat kejadian. Pugal lalu menyandera GD untuk dieksekusi di kampung halamannya. Sementara Joseph memberantas anak buah GD yang berusaha untuk menyelamatkan GD. Tak lama kemudian, kini Pugal sudah sampai di tempat di mana ayahnya divitnah dan dipermalukan. Pugal menangis melihat ibunya yang masih hidup. Ibu Pugal tetap tinggal di sana setelah dikucilkan sekian lama. GD tak menyangka jika ibunya Pugal masih hidup. Kini giliran Pugal yang akan membalaskan semua yang telah dilakukan GD terhadap Pugal dan ibunya. GD akhirnya mengerti mengapa Pugal melakukan semua ini. Tak lama kemudian, anak buah GD datang untuk menyelamatkan GD. Mereka membawa Joseph yang sedang terluka parah. Joseph gagal menghabisi anak buah GD. Pugal marah dan tak terima. Dia berjalan menghampiri mereka namun tembakan anak buah GD berhasil mengenai Joseph dan membuatnya tersungkur. Mereka semua memanfaatkan momen itu untuk menyerang Pugal. Ibu Pugal berlari untuk menyelamatkannya namun sang ibu malah diterjang oleh GD. Pugal bangkit, tak terima ibunya disakiti namun GD berhasil membuatnya kembali tersungkur, lemah, tak berdaya. GD meminta anak buahnya untuk segera menggali makam. GD kemudian menguburkan Pugal secara hidup-hidup. Namun sang ibu yang tak kuasa melihat anaknya langsung berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa sambil berusaha untuk membuang tanahnya. Tuhan lalu menunjukkan puasanya. Sebuah badai pasir datang menerpa kawasan itu. Pusaran angin mengangkat pasir yang meninggun Pugal, Pugal kini kembali bangkit dengan kobaran semangat yang membara di dadanya. Pugal lalu mengajar dan menghabisi semua anak buah GD. Kini hanya tinggal GD seorang. GD yang melihat kekejaman Pugal berlari ketakutan untuk menyelamatkan dirinya. Ibu Pugal lalu berteriak kepada Pugal, jangan biarkan dia lolos melarikan diri nak. Pugal berhasil mengejar GD dan membuatnya jatuh tersungkur. Pugal kemudian datang membawa semuruh masyarakat yang ada di sana. GD diminta untuk menjelaskan semua kebenaran tentang apa yang terjadi pada ayahnya Pugal. Secara fanan, GD lalu berkata bahwa ayahnya Pugal bukanlah seorang pengkhianat. Dia adalah prajurit sejati yang senantiasa mengabdi untuk negara. Setelah mengatakan fakta kebenarannya itu, Pugal lalu menekan tombol dan menjatuhkan tanki bulldozer ke tubuh GD hingga tewas. Dan film pun selesai.